Nah, itu dia lor, berita lor. Jadi ini pas kebakaran kemarin, pihak kepolisian melakukan penjagaan di sekitar kejadian, di sekitar lokasi. Karena cukup besar juga kebakarannya ini. Jadi ini untuk penjagaan guna mengamankan barang-barang milik wargo atau lain sebagainya. Jadi agar tidak ada pencurian barang dan lain sebagainya itu lor. Nah, semoga juga kasus kebakaran ini cepat terselesaikan dan bisa kembali normal lagi buat para korbannya. Amin. Oke, itu dia, kita tinggalin berita lor. Ini kita masuk berita kedua nih. Nah, lagi-lagi tentang peristiwa kebakaran. Tapi berita selanjutnya tentang kasus yang terjadi berapa waktu di Provinsi Jambi. Peristiwa hingga Oktober 57 kasus kebakaran terjadi di Kota Jambi. Jadi beritanya, hingga Oktober 2022 sudah terjadi 57 kasus kebakaran di Kota Jambi. Mulai dari kebakaran rumah hingga gedung perusahaan di instansi. Penyebab kebakaran didominasi oleh arus pendek listrik. Nah, kayak waktu diberitanya, kita tengok. Ini dia beritanya. Dari data Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi, mulai dari Januari hingga Oktober 2022, telah terjadi 57 kasus kebakaran di Kota Jambi. Kasus kebakaran ini beragam mulai dari kebakaran rumah hingga gedung perusahaan dan instansi. Kepala Dinas Penyelamatan dan Damkar Kota Jambi, Feria, dimengatakan penyebab kebakaran didominasi dari arus pendek listrik. Sampai dengan awal Oktober kemarin, sudah 57 perusahaan kebakaran di Kota Jambi. Kemudian terbakar apa saja, Pak? Sebagian besar rumah tempat tinggal. Dan penyebab kebakaran masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di atas 60-70 persen sebab penyelamatan di instansi. Bahkan dari itu, dirinya mengimbau untuk masyarakat memperhatikan instalasi kabel, jika kabel sudah berusia puluhan tahun, diharapkan untuk diganti. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan kompor jika meninggalkan rumah. Di Masan Jaya, Cik TV, melaporkan.